Durjanak Satria Jilid 4. Ai, tidak-tidak betul seru lengcu tiba-tiba. Tidak betul apa. Kata pribahasa, sebuas-buasnya harimau juga takkan makan anak sendiri, masa kau kira? Tanda petik. Aku tidak bilang ayahnya membunuhnya, cuma tujuannya semula adalah hendak membujuk seng ayah agar jangan lagi menjadi antek kerajaan. Tampaknya sekarang bukan saja ayahnya tidak mau menurut nasihatnya, sebaliknya hendak memperalat dia malah. Jika begitu halnya, aku menjadi khawatir bila kakak yang berada di rumah ayahnya. Mau tak mau N.I.O. Toakoh gelisah juga mendengar keterangan ini, ia pikir sekarang adiknya sudah telanjur kemaruk harta dan pangkat, bukan mustahil N.I.O. yang bisa dicelakainya jika tidak mau tunduk kepada ayahnya. Umpama seng ayah tidak sampai hati membuat susah padanya, rasanya kawanan jago pengawal istana yang lain juga takkan melepakakan dia jika mengetahui siapa dia. Maka Toakoh lantas berkata, Nona Liong aku ingin mohon sesuatu padamu. Bahwa Lok Ajiu Kwan Im yang terkenal berwatak keras ini sekarang juga menyatakan mohon bantuan padanya, hal ini sungguh di luar dugaan Liong Lengcu. Ku terima kasih engkau tidak menganggap ku sebagai siow ye auli lagi, mengingat hal ini, urusan apa yang dapat ku lakukan pasti akan ku bantumu, silakan bicara saja, kata Lengcu dengan tertawa. Ku mohon engkau lekas pergi menolong kemenakanku itu, kata Toakoh. Lengcu melengak, tapi lantas bergelak tertawa, haha, justru urusan inilah akan ku bicarakan denganmu. Kita kan tidak tahu di mana tempat tinggal ayahnya, jadi tidak ada gunanya ku minta bantuanmu atau kau minta bantuanku. Dengarkan dulu, ucap Toakoh. Orang lain mungkin tidak tahu alamat adikku, namun Bin Sing Hang dan anaknya pasti tahu. Bin Sing Leung sudah dibawa pergi oleh anak yang putranya kan masih tertinggal di rumahnya. Terbeliak mat Lengcu, hah, maksudmu kau minta ku cari putra Bin Sing Leung dan memaksa dia membawaku ke rumah Nheobok? Betul, sahut Toakoh. Penagaku belum pulih terpaksa ku minta engkau suka melakukan perjalanan ini. Biar ku beritahukan tempat tinggal Bin Sing Leung. Belum habis ucapannya mendadak seorang menukas, sudahlah, tidak perlu banyak repot lagi. Cukup cepat reaksi Leung Lengcu, Ruyung bergerak lurus menyabat. Ia sudah tertipu sekali, disangkanya orang ini pun serupa kedua lelaki tadi hendak menipunya bukan mustahil Nheo yang telah memberitahukan tempat pondokannya ini. Dan orang ini dapat mencari kemari, besar kemungkinan orang ini teman sejawat Nheobok. Dari kecepatan orang yang muncul itu, Lengcu menduga kepandaian pendatang ini jauh lebih tangguh daripada kedua lelaki tadi, sebab itulah sekali serang segera menggunakan jurus serangan maut andalannya. Akan tetapi dengan cekatan sekali pendatang ini dapat mematahkan tiga kali serangan Leung Lengcu, malahan tenaga pukulannya sempat mengguncang Ruyung Sinona sehingga melingkar balik. Permainan Ruyung bagus seru orang itu. Mendadak Nheo Toa Koh juga berteriak, Hei, Han Tua, kiranya kau. Waktu Lengcu mengawasi, kiranya Han Wibu adanya pemimpin Chinwan Piao Kiok yang sudah pernah dilihatnya. Jangan khawatir, Loto Aci, Enci Tua, Seru Ibu. Eh, engkau kenapa? Rupanya dapat dilihatnya Nheo Toa Koh seperti terluka. Oh, tak apa-apa, jawab Toa Koh. Cuma terkena sebiji jarum kecil yang tak berarti dan sudah diberi obat oleh Nona Leung ini. Eh, lekas katakan, alamat adikku yang busuk itu sudah kau dapatkan bukan? Betul, baru saja aku tahu, jawab Pui Ibu. Dari mana kau dapat tahu? Tanya Toa Koh dengan girang. Pengki baru saja pulang, tutur Ibu. Seketika Toa Koh tidak tahu apa yang terjadi, Ia tercengang dan bertanya, kenapa kalau Pengki sudah pulang? Dia kan juga tidak tahu alamat gurnya? Sekarang dia sudah tahu, justru dia baru pulang dari rumah gurunya itu, tutur Ibu pula. Kera bagaimana dia bisa pergi ke rumah gurunya? Dia bertemu dengan anak yang tidak tanya Toa Koh. Anak Bin Sing Leung minta mereka menyampaikan berita kepada kakek gurunya, maka ia memberitahukan alamatnya kepada mereka, tutur Ibu. Anak Bin Sing Leung baru ditolong oleh Pengki berdua dari tutukan N.I.O. Yam, karena ketakutan, maka dia minta bantuan kedua paman gurunya. Titik. Tanda petik. Nanti dulu. Kau bilang mereka, lantas bagaimana dengan Lian Pui Selatoh A Koh? Lian Pui masih tinggal di rumah gurunya, hanya Pengki sendirian yang pulang ke Piau Kiok, yang jelas Pengki telah melihat N.I.O. Yam di sana. Lantas di mana Pengki sekarang, kenapa tidak ikut kemari tanya Toa Koh? Ia terluka, jawab Pui Ibu. Hah, terluka. Kenapa bisa terjadi begitu Toa Koh terkejut dan khawatir? Mereka sampai di rumah gurunya, pengurus rumah tangga adikmu yang menerima mereka, tutur Ibu pula. Pengki berdua ditanya apa keperluannya, mereka mengaku atas permintaan Putra Bin Sing Leong ingin menyampaikan urusan penting kepada Sang Guru. Pengurus rumah tangga itu menyatakan rasa herannya, ia bilang Bin Sing Leong sudah datang lebih dulu, kenapa Putranya perlu menyampaikan berita apa pula? Maka ia minta Pengki berdua menunggu sebentar, ia lantas melaporkan hal itu kepada N.I.O. Bok. Untung juga pengurus rumah tangga itu menyebut tentang kedatangan Bin Sing Leong di situ, seketika Pengki merasa curiga dan segera timbul pikirannya untuk meninggalkan rumah adikmu itu, hanya Lian Kui yang ditinggalkan di situ. Dia tersusul orang suruhan gurunya sehingga dilukai tanya Toa Koh. Bukan, dia dilukai oleh dua orang yang tak dikenal, Sahut Wibu. Umpama bukan orang suruhan gurunya tentu juga antek kerajaan. Orang yang bertempat tinggal di sana memang kebanyakan adalah tokoh serupa adikmu itu. Toa Koh tambah terkejut, Wah, melihat gelagatnya, tampaknya urusan sudah cukup gawat, adikku yang busuk itu rupanya tidak segan bertindak juga terhadap anaknya sendiri. Lekas kau katakan tempat tinggalnya kepadaku. Sabar dulu, Loto Aci, Ujar Wibu. Penagamu belum lagi pulih, mana boleh engkau pergi ke sana, lebih baik. Mestinya ia hendak bilang lebih baik aku saja yang pergi, tapi bila mana teringat kepergiannya berarti mentaruhkan segenap harta benda dan jiwa sendiri dan anggota keluarga, bahkan Chinwan Piao Kiok juga akan menjadi korban, seketika ia rada tergegap. Toa Koh lantas memotong ucapannya, aku memang belum sanggup pergi, Nona Leong inilah yang akan menggantikanku ke sana. Hah, Nona Leong yang menggantikanmu pergi. Wibu menegas dengan melenggong. Nyata hal ini sama sekali tak terduga olehnya, tapi juga membuatnya merasa lenggah. Dengan tertawa lengcu berkata, aku tidak menggantikan dia, melainkan aku sendiri yang mau pergi ke sana. Cuma, bila ku minta Hon Cong Piao Tiao memberitahukan alamat N.I.O. Bok, mungkin engkau belum mau percaya padaku. Belum tentu, jawab Wibu dengan tertawa. Tadi begitu kau datang ke Piao Kiok, segera ku lihat perhatianmu terhadap N.I.O. yang pasti tidak kurang daripada perhatian Loto Aci kami ini terhadap kemenakannya. Sudahlah, jangan bicara berteletelah lagi, Lekas kau beritahukan padanya, kata Tua Kho. Wibu tahu liong lengcu tidak paham jalan kota raja, sembari bicara ia lantas melukiskan sebuah peta di tanah. Dengan penuh perhatian lengcu mengikuti penjelasan orang dan diingatnya dengan baik. Kemudian peta di tanah itu dirusak, katanya, semuanya sudah kuingat di luar kepala. Dengan mendapat penjagaan Hon Chong Piao Tau aku pun tidak perlu khawatir lagi atas keselamatan Tua Kho. Sekarang marilah kita menuju ke tempat masing-masing, maaf. Habis bicara ia terus angkat kaki. Setelah bertemu dengan N.I.O. yang menghendaknya kalian menemuiku di Piao Kiok, seru Tua Kho. Kutau, jawab lengcu, suaranya berkumandang dari jauh, hanya sekejap saja bayangannya sudah menghilang. Sungguh luar biasa anak muda zaman sekarang, ucap wibu dengan gegetun. Melulu ginkang anak darah ini saja harus diakui tak dapat kutandingi dia. Makanya kubilang kepergiannya jauh lebih baik daripada aku yang pergi, sekarang engkau tidak perlu khawatir lagi bukan kata Tua Kho. Bukankah semula engkau hendak membuat perhitungan dengan si Oye Auli ini wibu berseloroh? Tapi tampaknya sekarang ada maksudmu hendak memungut si Oye Auli ini sebagai menantu kemenakan. Kau heran bukan jawab Tua Kho bahwa urusan bisa berakhir begini sungguh sukar untuk dimengerti. Cuma, rasanya masih terlampau dini bila kau bilang aku ingin dia menjadi menantu kemenakanku. Meski heran, tapi apa yang terjadi ini membuatku kegirangan, kata wibu. Sungguh aku tidak tahu kera bagaimana kalian bisa berdamai seperti ini. Kau tahu perhatiannya terhadap N.I.O. yang tidak di bawahku, maka apa yang terjadi sekarang kan tidak perlu diherankan ujar Tua Kho dengan tertawa lalu ia pun menceritakan pengalamannya tadi. Sembari bicara sambil jalan, tanpa terasa mereka sudah sampai di Chinwan Piao Kiok. Pekerjaan pertama dengan sendirinya memeriksa luka Song Pengki. Luka Pengki tidak terhitung parah, tapi juga tidak ringan. Sesudah dibubungi obat luar, kini sudah dapat duduk dan bicara. Begitu melihat Tua Kho segera ia berseru. Wah! Sukoh, sayangnya engkau pulang terlambat sedikit. Memangnya terjadi peristiwa apa Tua Kho terkejut. Peristiwa menyenangkan dan bukan urusan jelek, tutur. Pengki! Urusan menyenangkan apa, lekas ceritakan, tidak perlu duduk, berbaring saja, kata Tua Kho. Baru saja adik sekiat datang kemari bila mana kalian datang lebih cepat setengah jam yang lalu tentu dapat berjumpa dengan dia. Hih! Untuk apa dia datang ke kota Raja Seru Tua Kho terkejut dan girang. Dia telah mengunjungi cadam, tentang ini, dia minta kumintakan maaf kepadamu, tutur Pengki. Ia tahu engkau tidak suka dia pergi ke tempat itu. Karena terburu-buru ingin tahu berita anaknya, Tua Kho tidak sabar, katanya, Sudahlah, toh dia sudah pergi ke sana. Lekas ceritakan, untuk apa dia datang kemari? Ia ingin mencari N.I.O. Yam, tutur Pengki. Menurut ceritanya, sebelumnya ia sudah tahu kedatangan N.I.O. Yam ke kota Raja Sini, tapi dia tidak sempat bicara lebih lanjut. Dan sempat kau ceritakan padanya apa yang dilakukan N.I.O. Yam di sini, tanya Tua Kho. Sudah. Alamat suhu juga sudah ku beritahukan padanya. Begitu mendengar keteranganku segera ia pergi. Apakah salah tindakanku ini, Sukoh? Tidak, engkau tidak salah, justru salah apa yang kulakukan sebelum ini ujar Tua Kho. Belum pernah Pengki melihat Seng Bibi Guru ini mengaku salah, keruan ia melenggong dan tidak berani tanya persoalannya. Segera Tua Kho berkata pula, Hantua, harap sediakan sebuah kamar, aku perlu menghimpun tenaga, siapapun jangan mengganggu. Sungguh kalau bisa ia ingin sekarang juga menyusul ke rumah adiknya. Nyata ia tidak ingin anak sendiri mendatangi rumah adiknya dan menyerempet bahaya, akibatnya antara paman dan kemenakan pasti akan cekok. Tapi sekarang jelas ia tidak dapat lagi mencegah pertengkaran antara putranya dan adiknya, bahkan ia pun tidak segan-segan bertindak terhadap adiknya itu. Saat itu di rumah ayahnya N.I.O. Yam justru telah mendapatkan kegembiraan yang belum pernah diperoleh selama hidup ini. Fajar sudah hampir menyingsing dan anak muda itu belum lagi tidur sanking gembiranya. Sebab ayahnya telah berjanji padanya, esok juga akan pulang dari istana dengan membawa berita menyenangkan baginya. Pada waktu sebelum ayahnya pulang, ia harus taat kepada pesan orang tua itu, tidak boleh sebarangan keluar melainkan harus tetap tinggal di dalam kamar rahasia yang sempit itu. Namun begitu hatinya sudah terbang jauh ke sana. Maklumlah, rasa girangnya itu ingin dinikmatinya bersama dengan sanak familinya, dengan sahabat baiknya, dengan orang yang memperhatikan dia dan orang yang sayang padanya. Orang pertama yang terpikir olehnya untuk diberitahu berita baik ini ialah Ling Pengji. Akanku katakan kepada Ling Cici bahwa ayah tidaklah sebusuk sebagaimana dikatakannya. Tentu saja ku tahu Ling Cici tidak sengaja menyebarkan desas-desus, ia hanya mendengar dari orang lain dan apa yang didengarnya disangkanya benar. Akanku katakan padanya bahwa ayah memang telah berbuat busuk, tapi apa yang dilakukannya juga ada alasannya. Orang yang menyiarkan kebusukan ayah mungkin sengaja membumbui lagi, atau mungkin mereka juga salah mengerti terhadap ayah. Ai, ini pun tak dapat menyalahkan orang bukankah aku sendiri pun pernah salah paham terhadap ayah. Antara manusia dan manusia memang tidak mudah saling mengerti, bukankah antara aku dan Ling Cici juga telah disalahpahami orang? Bila mana ku gunakan contoh antara hubunganku dengan Ling Cici dan ku bicarakan dengan dia, ku yakin Ling Cici juga akan menyadari jalan pikirannya yang salah. Cuma sayang Ling Cici telah mengadakan janji tujuh tahun denganku, sekarang dia tidak mau menemui ku lantas bagaimana baiknya. Ayah dan Leng Cici mungkin takkan mengizinkanku cari dia. Tapi, Ai, biarpun tak dapat melihat dia tentu ada jalan untuk menyampaikan berita gembira ini kepadanya. Orang kedua yang terpikir olehnya adalah ayah angkatnya, yaitu Ki Tiang Hong. Untuk memperoleh pengertian ayah angkatnya rasanya terlebih sederhana, sebab seng ayah angkatnya pernah bilang asalkan ayahnya mau kembali ke jalan yang benar, tentu saja diharapkan hubungan antara kami ayah dan anak dapat akrab ayah angkat juga menjamin takkan mengusut lagi perbuatan ayah yang lalu, soalnya sekarang ayah masih tetap memandang Beng Goan Chiao sebagai musuh, ayah juga pasti takkan setuju ku temui mereka kecuali kepergianku ke sana untuk memenggal kepala Beng Goan Chiao. Ai, untuk memujuk ayah mungkin akan makan waktu cukup panjang bahkan bisa jadi takkan berhasil untuk selamanya. Menyusul yang terpikir olehnya adalah kakek dan liong lengcu. Bila dirinya disuruh memilih, terpaksa untuk sementara ia harus meninggalkan ayah angkat. Ayah sudah bilang ingin mengasingkan diri di tempat jauh dan hidup berkeluarga dengan tenang tanpa macam-macam persoalan lagi dengan dunia kangowang. Umpamanya dapat kuajak ayah tirakat di tai kiat niya bersama kakek. Lengcu juga sudah setuju untuk pulang bersamaku. Dengan demikian anggota kedua keluarga jadi akan berkumpul dengan baik. Begitulah selagi terbayang kehidupan selanjutnya yang muluk-muluk, tiba-tiba didengarnya di luar jendela seperti ada sesuatu suara pelahan. Apakah ayah sudah pulang? Tapi ginkang ayah kan tidak setinggi ini demikian pikiran yeoyam. Selagi ia hendak berseru menegur, terdengarlah orang itu sudah bicara, yang digunakan adalah semacam mewekang untuk mengirim gelombang suara sehingga kedengaran terupa orang berbisik di tepi telinganya. Orang itu berkata padanya, jangan bersuara, aku adanya begitu mendengar suara orang ini, teketika hampir saja N.I.O. yang berjengkrak kegirangan. Kiranya orang ini tak lain tak bukan adalah C. Sekiat yang diharapkannya. Sedapatnya N.I.O. yang menahan perasaan sendiri, pelahannya membuka pintu kamar dan menyelakan orang masuk. Ia pun balas tanya dengan ilmu gelombang suara, Hi, kenapa dapatkah susul kemari? Aku sudah mengunjungi Chinwan Piao Kiok dan sudah bertemu dengan Song Pengki, tutur Sekiat. Selagi N.I.O. yang hendak tanya dari mana Song Pengki mengetahui dia datang ke tempat tinggal ayahnya ini, lebih dulu Sekiat sudah bicara lagi, ku tahu banyak yang hendak kau tanyakan, tapi ceritanya terlalu panjang, sekarang bukan waktunya untuk kita bicara. Biarlah ku bawamu melihat berbagai urusan dan barang aneh, mari ikut. Timbul rasa ingin tahu N.I.O. yang, ia coba tanya lagi, kemana? Urusan aneh apa? Aku cuma tahu akan terjadi hal aneh, tentang tempatnya masih harus kita cari, jawab Sekiat. Bila mana kita dapat tiba tepat waktunya mungkin masih dapat melihatnya. Jawaban demikian sudah cukup aneh, malahan Sekiat lantas menambahkan. Jika kau percaya padaku boleh kau ikut pergi. Dengan sendirinya N.I.O. yang percaya padanya, maka tanpa tanya lagi ia lantas ikut berangkat. Belum seberapa jauh di bawah remang bulan N.I.O. yang melihat di tengah semak bunga sana bersembunyi satu orang, serupa patung, hanya berdiri saja tanpa bergerak. Orang ini mungkin diperintahkan mengawasi dirimu, sudah kututuk aku dia, kata Sekiat. Penghuni beberapa rumah di sekitar sini juga sudah kututuk hingga tertidur pulas, sebelum siang esok mereka pasti takkan sadar kembali. Cuma bukan mustahil masih akan datang jago kelas tinggi, peronde malam juga entah akan berganti jaga kapan, maka kita perlu hati-hati sedikit. Bahwa Sekiat telah menutuk orang itu tidak membuat N.I.O. yang heran, menurut dugaannya mungkin anak muda itu tidak suka kedatangannya diketahui orang. Tapi bahwa Sekiat banyak orang yang ditutuknya, ini membuat N.I.O. yang terheran-heran juga. Ayah N.I.O. yang, yaitu N.I.O. bok, terhitung kuku, paman adik ibu, C. Sekiat. Mengapa Sekiat merasa seperti mengunjungi tempat musuh terhadap tempat kediaman Seng Paman? Ia pun merasa kurang sonang terhadap ucapan Sekiat tadi bahwa orang yang ditutupnya ini sedang mengawasi dia atas perintah orang. Memangnya atas perintah siapa? Masa ayahku juga perlu mengirim orang untuk mengawasi gerak geriku? Karena percaya Seng ayah pasti akan cuci tangan dan kembali ke jalan yang benar. Bila mana yang bicara begitu bukan C. Sekiat, tentu tidak akan mencurigai orang sengaja hendak memecah belah mereka ayah dan anak. Tapi yang bicara demikian adalah Sekiat, mau tak mau membuatnya sanksi juga. Ia tahu Sekiat adalah pemuda yang suka bertindak cermat, jika dia bicara demikian tentu ada alasannya. Tanpa terasa mereka sudah sampai di depan sebuah gardu di samping gunung-gunungan yang setengah tersembunyi. Jika bukan tamu yang biasa mengunjungi rumah keluarga N. I. I. O. pasti takkan tahu di sini ada sebuah gardu taman. Apakah pernah kau datang ke sini N. I. I. O. yang coba tanya? Tidak pernah, jawab Sekiat. N. I. I. O. yang tambah heran. Namun Sekiat sudah lantas mendahulunya masuk ke gardu itu. Apakah gardu ini tempat rahasia yang kau maksudkan tanya N. I. I. O. yang? Betul, jawab Sekiat. Dimulai dan sinilah kita akan mencari rahasianya selangkah demi selangkah. N. I. I. O. yang tidak tahu apa arti ucapannya. Ia coba mengawasi gardu itu, terlihat di tengah ada sebuah meja batu di atas meja tertaruh papan catur dengan biji catur yang belum selesai dimainkan. Papan catur itu diukir di permukaan meja lantai gardu juga terbuat dari batu dan kaki meja batu itu-itu pun seperti lengket dengan lantai. Dengan sang si N. I. I. O. yang berkata, Bayangan setan pun tidak ada di sini, yang ada cuma permainan catur yang belum selesai, memangnya teka teki apa yang kau simpan. Sebentar mesti kau tahu, jawab Sekiat. Sekarang hendaknya kau teliti permainan catur ini dan ingat dengan baik letak setiap biji caturnya. Walaupun agak ruat letak biji catur ITR, untung daya ingatan I. I. O. yang sangat bagus ia mengawasi sebentar dan dapatlah diingat seluruhnya dengan baik. Di dalam gardu masih ada semacam barang aneh, yaitu pada pilar batu tergantung dua buah gelang besi entah apa gunanya. Lantaran harus mengingat baik posisi catur yang belum selesai termainkan itu. N. I. I. O. yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap gelang besi pada pilar itu. Sudah ingat betul tanya Sekiat kemudian. Dengan cepat N. I. I. O. yang memandang lagi sekali, lalu menjawab, Ya, rasanya dapat ku pasang kembali pada tempatnya bila mana biji catur ini diangkat. Dipasang kembali mungkin tidak perlu, paling-paling cuma beberapa biji saja yang bergeser, kata Sekiat dengan tertawa. Selagi N. I. I. O. yang merasa bingung, tiba-tiba dilihatnya C. Sekiat menarik tiga kali gelang besi sebelah kiri pada pilar batu tadi. Lalu gelang besi sebelah kanan juga ditariknya empat kali. Menyusul meja batu berikut batu landasannya mendadak bergerak sehingga kelihatan sebuah liang. Kiranya disinilah letak sebuah jalan masuk ke bawah tanah. Kejut dan girang N. I. I. O. yang, tapi juga rada heran, tanyanya dari mana kau tahu rahasia pesawat ini? Sekiat hanya tertawa saja tanpa menjawab, sebaliknya berkata, coba lihat papan catur tadi. Waktu N. I. I. O. yang memeriksa papan catur itu setelah meja batu bergeser, ternyata benar ada beberapa biji catur di atasnya juga berubah tempat. Dengan sangat mudah N. I. I. O. yang melantas mengembalikan biji catur itu ke tempat semula sebagai telah diingatnya tadi. Sebagai anak muda yang cerdik segera ia tahu duduknya perkara. Rupanya catur yang dipasang di atas meja ini adalah semacam penjagaan bila mana pesawat rahasia ini diketahui orang. Bahwa sekarang C. Sekiat tahu caranya membuka lubang rahasia di bawah tanah ini tentu karena dia pernah mengintip rahasia ini. Benar juga, segera didengarnya Sekiat berkata, kau tahu, sebabnya aku dapat membuka lubang rahasia ini adalah karena kebetulan saja kulihat. Cuma sesudah membuka jalan masuk rahasia ini segera orang itu masuk dan meja batu ini pun segera kembali pada tempat semula, biji catur pada papan catur ini juga tidak ada yang bergeser. Meski ku tirukan di acaranya membuka lubang rahasia ini, tapi aku tidak tahu betapa keras tarikan pada gelang besi supaya tidak membuat biji caturnya bergerak pada waktu meja batu bergeser. Makanya ku minta kau ingat betul letak biji catur semula. Bicara sampai di sini, meja batu tadi kembali bergerak lagi pelahan. Mari kita lompat ke bawah, cuma harus hati-hati bila terdapat perangkap di bawah, pesan Sekiat. NIO yang mengiakan. Segera mereka siap siaga dan melompat ke bawah. Namun mereka dapat mencapai permukaan tanah di bawah tanpa terjadi sesuatu. NIO yang merasa lega, pikirnya, ayah membuat lorong di bawah tanah ini mungkin disediakan bila mana terancam bahaya dan segera dapat menyelamatkan diri. Dengan memasang catur di atas meja itu, jika ada orang menyusup ke sini, sekali lihat perubahan biji catur segera akan diketahuinya. Teringat demikian, segera ia tanya Sekiat, siapa yang-yang kau katakan tadi? Apakah ayahku? Bukan, jawab Sekiat. Cuma dia juga sudah kau kenal dengan baik. Siapa NIO yang menegas? Sabar dulu, ucap Sekiat. Sebentar lagi tentu kau tahu sendiri. Aku hanya ingin kau lihat kejadian yang sebenarnya. Setelah meja di atas menutup kembali, keadaan di bawah menjadi gelap gulita. Apa di depan ada lagi pesawat rahasia juga tidak diketahui oleh Sekiat. Dengan hati-hati keduanya lantas merambat maju dalam kegelapan, setelah melalui sebuah lorong panjang, untung tidak menemukan sesuatu perangkap. Sebentar tidak peduli apapun yang kau lihat atau dengar, hendaknya engkau menahan diri dan jangan bersuara, bisik Sekiat. Belum habis ucapannya sudah dilihat mereka di depan sana ada sebuah ruang bawah tanah dan kelihatan ada cahaya lampu, bahkan mulai terdengar suara bicara orang. Sungguh kejut sekali NIO yang demi mengenali suara orang, ternyata dia adalah murid buncit ayahnya, yaitu Ahlian Kuwi. Ia tambah terkejut demi mendengar percakapan orang. Huh, tampaknya engkau ini orang jujur, ternyata jadi matematik musuh, demikian terdengar lagi suara seorang lain yang dikenali adalah suara Bin Sing Leong. Padahal Bin Sing Leong diketahuinya sudah terpukul mati oleh ayahnya, kenapa bisa hidup lagi? Terdengar Sekiat berbisik lagi padanya, justru karena kulihat Ahlian Kuwi digiring ke lorong bawah tanah ini oleh Bin Sing Leong, Maka dapat ku temukan pesawat rahasia di atas tadi. Lamat-lamat NIO yang merasa di balik ini pasti ada intrik keji tertentu dan ayahnya sangat mungkin adalah perencana intrik ini dan Bin Sing Leong berkomplot dengan ayahnya untuk menipunya. Ia menahan perasaannya dan coba mendengarkan lagi, terdengar Ohlian Kuwi sedang berseru penasaran, Kau bilang aku matematik musuh, memang matematik musuh siapa? Bin Sing Leong tidak langsung menanggapi, katanya pula, baik, akan ku tanya padamu. Sung Pengki datang bersamamu, kenapa setelah kalian tahu aku berada di sini dan segera Pengki lari pulang? Su Heng, kata Lian Kuwi, bukankah sudah ku katakan padamu, sebabnya kami dapat mencari ke tempat suhu ini justru atas permintaan anakmu. Lantas kenapa jika begitu kata Sing Leong? Waktu anakmu minta kami menyampaikan berita ke sini tidak kami ketahui engkau berada di sini dengan selamat. Sebab itulah Sung Su Heng buru-buru pulang ke sana untuk menyampaikan kabar baik kepada anakmu. Padahal Sung Pengki pulang ke Piau Kiok dan bukan kembali ke rumah Bin Sing Leong, Oh Lian Kuwi sengaja mengarang alasan agar tidak dianiaya. Bin Sing Leong mendengus, hektometer, jadi engkau masih jujur terhadap suhu. Ya, memang seharusnya begitu, nasib hari depanmu terletak di tangan suhu adalah pantas jika engkau setia kepada beliau. Baik, ku percaya padamu. Dan untuk lebih membuktikan kesetiaanmu, atas nama suhu inginku suruh kau lakukan sesuatu. Silakan Su Heng memberi petunjuk, jawab Lian Kuwi dengan perasaan tidak tentram, karena tidak tahu persoalan sulit apa yang harus dilakukannya. Ku tahu Sukoh agak sayang kepadamu dan Pengki, tentu dia takkan mencurigai kalian, maka ketiba kembali di Piau Kiok hendaknya kau cari kesempatan untuk menaruh setitik soh kutsan dalam air minumnya. Wah aku titik aku tidak berani, ucap Lian Kuwi dengan tarkejut. Hin, kau bilang jujur terhadap suhu, kenyataannya engkau tidak mau bekerja bagi suhu memangnya engkau lebih dekat dengan Sukoh Jengek Sing Leong. Suhu dan Sukoh kan bersaudara, sungguh aku tidak mengerti arti ucapan Su Heng kata Lian Kuwi. Hektometer, tidak perlu berlagak bodoh, Jengek Sing Leong. Kedatangan Sukoh ke kota raja ini jelas hendak mencari perkara kepada suhu, hal ini sudah terus terang dikatakannya di rumahku, masa tidak kau dengar? Hektometer, waktu itu engkau berlagak membantuku, mungkin juga cuma sandiwara belaka. Tapi-tapi apakah benar suhu menyuruhku berbuat demikian terhadap Sukoh tanya Lian Kuwi? Memangnya kau kira aku memalsukan perintah suhu kata Sing Leong dengan gusar? Manaku berani menuduh begitu kepada Su Heng, ucap Lian Kuwi. Cuma ku ingin bertemu dengan Su Hau, entah boleh tidak? Baru bicara sampai di sini, tertampak sebuah daun pintu rahasia terbuka dan muncul satu orang, siapa lagi kalau bukan gurunya, N.Y.O. Bok. Sing Leong, sudah kau jelaskan belum kepada Lian Kuwi tanya N.Y.O. Bok? Sudah, jawab Sing Leong dengan hormat. Tapi dia masih sangsi. Apa yang dikatakan Lian Kuwi tadi sudah ku dengar semua, ujar N.Y.O. Bok. Ku pikir engkau belum cukup memberi penjelasan kepadanya. Aku hanya mempunyai seorang tachi kandung, tidak aheran jika dia sangsi. Mendengar ini, N.Y.O. Yam yang mencuri dengar di luar merasa ada harapan lagi semoga Seng Ayah tidak sebusuk sebagaimana disangkanya. Tapi perasaan Lian Kuwi justru tambah tertekan, katanya, suhu, jadi engkau benar menyuruhku mengerjai sukoh dengan suh kutsan. Betul, itu memang kehendakku, kata N.Y.O. Bok. Itu pun demi kebaikan sukohmu. Dia kan satu-satunya ciciku, dengan sendirinya takkan ku bikin susah dia. Tapi dia ada hubungan dengan orang dicadam, sekali ini ia pun datang ke Chinwan Piao Kiok dan ikut campur urusan Han Wibu, ku kuatir dia akan tertimpa bahaya. Maka sengaja ku gunakan keralicik ini untuk mengirim dia pulang ke rumah. Nah, paham tidak sekarang? Watak sukoh sangat keras, mungkin beliau tidak mau pulang, lantas bagaimana nanti tanya Lian Kuwi. Makanya ku suruh menggunakan soh kutsan untuk membuat ilmu silatnya lenyap sementara, selain itu juga membuatnya tak sadar dan baru akan siuman kembali dua hari kemudian, Tatkala mana kau pun sudah dapat pulang ke poting. Tapi bila sadar kembali tentu sukoh akan marah padaku, bisa jadi aku akan dilabraknya, ucap Lian Kuwi. Sesudah sadar, sedikitnya tiga hari kemudian baru kekuatannya akan pulih, tutur N.Y.O. Bok. Jika kau katakan apa yang ku pesan dan membujuk dia jangan ikut campur urusan orang lain lagi. Tentu juga ku kenal wataknya, bila dia tetap tidak mau menurut, maka boleh-boleh. Boleh apa tanya Lian Kuwi? Ya, apa boleh buat, tidak ada jalan lain, terpaksa membuat kungfunya hilang untuk selamanya, sambung N.Y.O. Bok dengan menyesal. Lian Kuwi terkejut, hah, maksud Suhu hendak memunahkan ilmu silat sukoh? Ya, terpaksa, kata N.Y.O. Bok. Ku beri jarum berbisa ini, bila dia tidak mau menurut bujukanmu, boleh kau tusuk dengan jarum ini. Katakan padanya, akulah yang memberi perintah, jika dia marah dan menyesal, biarlah dia marah padaku saja. Tapi Suhu, ada apa lagi? Apakah tidak mau menurut perintahku tanya N.Y.O. Bok? Lian Kuwi tidak berani bicara lagi, ia pikir paling penting sekarang harus cari selamat lebih dulu, terpaksa katanya, baik, tentu saja murid laksanakan sesuai perintah Suhu. Ku harap sukoh akan menurut kepada nasihat Suhu. Jika begitu boleh simpan soh kutsan dan jarum ini, kata N.Y.O. Bok. Ingin ku peringatkan jika di luar kau tunduk, tapi di dalam hati membangkang, maka akibatnya kau tahu sendiri. Tecu tidak berani, jawab Lian Kuwi gemetar. N.Y.O. Yam yang mendengarkan di luar terlebih gemetar daripada Oh Lian Kuwi. Selang sejenak, terdengar N.Y.O. Bok menyambung pula, Sing Leong, sebentar kau antar sute keluar. Tentang urusan itu apakah sudah kau bicarakan dengan Cong Koan? Oh, ini-ini Sing Leong tergagap. Lian Kuwi bukan orang luar, boleh kau bicara saja, ujar N.Y.O. Bok. Sudah Tecu bicarakan dengan beliau, Cong Koan sangat senang, demikian tutur Bing Sing Leong. Cong Koan sudah berjanji akan menyampaikan barang itu kepada Hong Siang, ia bilang kalau ada hadiah tentu akan dibagi sama rata dengan Suhu. Selain itu, Chin Wan Piao Kiok akan diserahkan seluruhnya kepada Suhu. Ia suruhku tanya kepada Suhu apa puas tidak dengan keputusannya. Oh Lian Kuwi tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka, tapi N.Y.O. Yam paham. Barang yang dimaksudkan Bing Sing Leong itu jelas adalah surat wasiat Kaisar Hong Hai yang diserahkannya kepada Seng Ayah itu. Terdengar N.Y.O. Bok mendengus, hektometer, jasa ini diperolehnya tanpa keluar tenaga, dengan sendirinya dia yang kegirangan. Cuma kalau tidak melalui dia, mungkin sukar bagiku menemui Hong Siang secara langsung. Umpama dapat menemui Hong Siang juga rahasia ini akhirnya akan diketahui juga olehnya. Jika demikian jadinya, bukan mustahil akan mendatangkan bahaya maut malah bagiku. Seng Leong, ingin kuajarkan kuncinya untuk menjadi pembesar. Jika ada jasa harus kau persembahkan dulu kepada atasanmu dan jangan berusaha hendak melangkahinya, untuk mencapai kedudukan lebih tinggi, harus tunggu bila mana pondasinya sudah terpupuk kuat barulah kau singkirkan dia dan gantikan kedudukannya. Nah, mengerti? Banyak terima kasih atas petunjuk suhu, sungguh sangat berguna bagi bekal hidup tecu selanjutnya, jawab Seng Leong. Sungguh tidak kepalang rasa gusar Nyeo Yam, diam-diam ia mencaci maki kerendahan jiwa Seng Ayah, tahu begini lebih baik tidak punya Ayah, sungguh ia menyesal atas perjalanannya ini. Terdengar Nyeo Bok berkata pula, boleh katakan kepada Chong Koan bahwa aku sangat puas, bahkan sangat terima kasih kepada beliau. Suhu, tidak perlu ku sampaikan lagi kepadanya, tutur Seng Leong. Chong Koan sudah berjanji akan bertemu dengan Suhu di rumah Wihu Chong Koan, wakil Chong Koan. Oh, kenapa dia terburu-buru begitu ujar Nyeo Bok? Kapan dah akan berada di sana? Semalam beliau dinas piket, katanya setelah lepas dinas segera akan menuju ke rumah Wihu Chong Koan, tutur Seng Leong. Jika begitu mungkin pada waktu pagi nanti, kata Nyeo Bok. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Nah, kau pun antar Lian Kuwi. Keluar melalui pintu belakang, sekalian katakan kepada Ong Cilik, kalau ditanya anak Yam, katakan aku belum bangun tidur. Ong Cilik yang dimaksud adalah pelayan kepercayaan Nyeo Bok. Habis memberi pesan Nyeo Bok lantai membuka sebuah pintu rahasia dan masuk ke sana, itulah jalan keluar pada ujung lain lorong bawah tanah. Melihat semuanya sudah pergi, sekiat berbisik kepada Nyeo Yam, sabar, jangan beraksi dulu, tunggu sampai di luar nanti. Pengah bicara bin Seng Leong dan Oh Lian Kuwi sudah keluar, dengan menahan nafas mereka sembunyi di belakang pilar. Terlihat Seng Leong menyulut obor kecil dan diberikan kepada Lian Kuwi dan menyuruh Sute itu berjalan di depan. Rupanya ia khawatir saudara seperguruan itu akan menyergapnya dari belakang. Lian Kuwi tahu maksud orang, ia sengaja berkata, Su Heng, sungguh ku kuatir di sini tersembunyi musuh, obor ini tidak cukup terang, hendaknya Su Heng waspada. Di tempat ini masa bisa dimasuki musuh, jangan berpikir macam-macam, ujar Seng Leong. Betul juga ucapan Su Heng, jika sembarangan curiga, apa artinya hidup baginya, kata Lian Kuwi. Seng Leong tahu Sute ini sengaja menyindirnya secara tidak langsung, ia hanya mendengus saja tanpa menanggapi, namun dalam hati ia pikir, saat ini Su Heng masih perlu memperalat dirimu, sebentar bila perempuan tua itu sudah dinyahkan baru ku bikin kau tahu rasa akan kelihayanku. Setiba di ujung lorong, Seng Leong membuka pesawat rahasia, terdengar suara krek-krek beberapa kali, batu di atas bergeser dan terlihat sebuah lubang. Diam-diam Nye Oyam berpikir untung bin Seng Leong menunjuk jalan baginya jika tidak, tentu sukar baginya untuk keluar lagi. Sesudah Seng Leong dan Lian Kuwi menerobos keluar lubang lorong dan berada di dalam gardu, sebelum meja batu itu berputar kembali, ketika melihat catur di atas meja, seketik air muka bin Seng Leong berubah dan bersuara heran. Ada apa Su Heng? Tanya Lian Kuwi. Seperti ada orang datang kemari, ucap Seng Leong. Rupanya meski Nye Oyam telah mengatur kembali biji catur yang bergeser, tapi waktu mereka turun ke bawah, karena tidak tahu harus berbuat lagi sesuatu sehingga ada dua-tiga biji catur yang belum kembali lagi ke tempatnya semula. Segera Lian Kuwi berkata, Su Heng, tadi engkau bilang jangan sembelarangan curiga, kenapa sekarang Su Heng sendiri curiga macam-macam? Sing Hang masih sangsi katanya, kan ada baiknya berhati-hati. Selagi ia hendak berseru memanggil orang, mendadak terdengar suara angin berkesyur, tahu-tahu di dalam gardu sudah bertambah dua orang. Nyata Nye Oyam dan Sekiat telah menerobos keluar. Begitu mereka berdiri tegak dan batu penutup itu pun tepat merapat. Eh, Bin Suko, engkau memang tidak salah duga memang sejak tadi kami berada di sini, sapa Nye Oyam dengan tertawa. Bin Sing Leong menyadari gelagat tidak enak, seketika timbun niat jahatnya. Ia tahu kelihayan C Sekiat, jika kuantang tai hiap uti keng yang lihai itu pun tidak mampu mengalahkan anak muda itu, apalagi dirinya, jelas selisih sangat jauh meski ia pun tahu Nye Oyam pernah belajar kungfu di Tian San, tapi usia Nye Oyam baru 17-18 tahun, ia menduga betapa tinggi kungfunya tentu juga terbatas. Maka ia memutuskan akan memilih lawan yang empuk saja, mendadak ia turun tangan dan mencengkeram hiatu di dada Nye Oyam. Tak diketahuinya bahwa meski usia Nye Oyam masih muda belia, namun kungfunya justru terlebih tinggi daripada C Sekiat. Selagi ia bergirang dapat mencengkeram dada Nye Oyam, tiba-tiba dirasakan tenaga sendiri serupa batu kecemplung ke laut, sukar digunakan. Yang terpegang olehnya terasa seperti segumpal kapas yang lunak, bahkan timbul semacam daya isap yang kuat, seketika tangannya melengket dan sukar ditarik kembali. He he, bin Sing Leong, mau apa? Apa memijat tubuhku Ejek Nye Oyam? Keruan kejut Sing Leong tak terkatakan, sukmanya seakan-akan terbang meninggalkan raganya saking kagetnya, serunya, ampun sute, mengingat ayahmu sudilah mengampuniku. Betul, engkau ini memang murid paling setia terhadap suhu, ucap Nye Oyam dengan dingin. Timbul setitik cahaya harapan Sing Leong, dengan cepat serunya, betul, meski pernah kudusaimu, tapi hal itu atas perintah suhu sendiri dan sebenarnya juga demi kebaikanmu. Tidak perlu banyak bicara, jengek Nye Oyam. Pembicaraan kalian di kamar rahasia itu sudah kudengar seluruhnya. Seketika bin Sing Leong menggigil ketakutan. Oh Su Heng, silakan pulang dulu dan katakan kepada bibi agar jangan khawatir bagiku, kata Nye Oyam kepada Oh Lian Kui. Sesudah Lian Kui pergi barulah Nye Oyam melepaskan tangan bin Sing Leong yang melengket pada tubuhnya itu. Sing Leong lantas berlutut dan memohon Oh, sute, sudilah engkau mengampuni diriku. Bukankah sudah ku lepaskanmu, kalau engkau tidak mau pergikan urusanmu, kata Nye Oyam. Hampir Sing Leong tidak percaya kepada telinga sendiri, ia pikir masa urusan bisa beres begini saja. Ia coba berdiri dengan tubuh gemetar dan menyurut mundur selangkah demi selangkah. Ia khawatir kalau Nye Oyam mendadak menyerangnya dan sengaja mempermainkannya ke rupa kucing menangkap tikus. Bin Sing Leong, kata Nye Oyam mendadak, memang sepantasnya kau pergi pelahan begini, bila terlampau cepat memang tidak menguntungkanmu, tahu. Sing Hang melengak, katanya, berjalan cepat juga ada bahayanya, sungguh aku tidak mengerti, dapatkah ku minta penjelasannya? Coba engkau bernapas agak keras, jika Soan Ki Hiat tidak terasa sakit berarti tidak berhalangan bagimu, ucap Nye Oyam. Segera Bin Sing Leong bernapas sesuai perkataan Nye Oyam seketika ia merasa Soan Ki Hiat bagian dada serupa dicocok jarum, sakitnya tidak kepalang setengah badan bagian atas serasa kaku seluruhnya. Keruan ia terkejut, serunya, hei, sute, ken, hektometer, siapa mengaku sebagai sutemu jengek Nye Oyam? Bukankah tadi kau tutup diriku dan sekarang ku balas tutup dirimu dengan kera yang sama? Cuma caraku menutup berlainan denganmu, aku hanya mengerahkan tenaga dalammu untuk mengatasi setiap hiatu yang ku tuju, atau dengan lain perkataan, hiatumu tersumbat oleh tenaga dalamku. Bin Sing Leong lagi kesakitan setengah mati, mana dia sempat mendengarkan urayan Nye Oyam itu, yang ingin diketahuinya adalah bagaimana akibat uya bila hiatu tertutup. Agaknya Nye Oyam juga tahu isi hatinya, segera ia berkata pula, cuma kau pun tidak perlu terlalu sedih, jiwamu takkan segera amblas. Hanya pada bulan pertama nanti, setiap hari hiatu yang tertutup itu akan kambuh rasa sakitnya, dalam bulan kedua setiap hari akan kambuh dua kali dan bulan ketiga setiap hari kambuh tiga kali, makin lama makin sakit. Setelah genap tiga bulan, seluruh otot tulang tubuhmu akan berubah lunak, dan akhirnya mengkeret dan mati. Selama waktu tiga bulan engkau tidak boleh terlampau menggunakan tenaga supaya penyakitmu tidak bekerja terlebih cepat. Makanya aku suruh jalanmu jangan terlampau cepat, maksudku supaya engkau tidak mati lebih cepat. Nah jelas sekarang? Sungguh tidak kepalang rasa takut Bin Sing Leong, kaki pun terasa lemas dan tanpa kuasa terus berlutut dan menyembah katanya, Oh! Su! Ah! Tidak! N.I.O. Kong Chu! N.I.O. Siow Hiap! Ampun, aku memang sudah bermaksud menyergap dirimu, aku pantas mampus. Mohon belas kasihanmu, ampun, selanjutnya aku tidak berani lagi. Hektometer, keji amat caramu terhadap saudara seperguruan, mengapa kau minta orang kasihan padamu jengek N.I.O. Yam? Pula, aku pun tidak berani mengharapkan engkau akan memperbaiki diri, mengapa harus kuampunimu? Bin Sing Leong merasa ucapan orang ada tanda boleh tawar-menawar, cepat ia berkata, N.I.O. Siow Hiap, engkau menghendaki apa, asalkan dapat ku lakukan tentu akan ku turuti keinginanmu. Boleh juga jawabanmu, kata N.I.O. Yam. Baik, sekarang boleh kita bicara bisnis. Coba katakan di mana tempat tinggal Wihuchongkoan? Sembari bicara ia terus tepuk pelahan di tubuh Sing Leong, rasa sakitnya seketika berhenti. Sing Leong menghela nafas lega, ia pikir kebetulan jika mereka mau masuk jaring sendiri ke sana, maka ia menjawab, rumah terbesar di sebelah timur jalan ini ialah tempat kediaman Wihuchongkoan. Mohon N.I.O. Siow Hiap suka mengobati lukaku. Boleh juga, akan ku sembuhkan sebagian, sebagian lagi harus tunggu sampai aku kembali lagi ke sini, kata N.I.O. Yam Sembari memencet dagu bin Sing Leong sehingga mengap mulutnya, lalu dijejalkan sebiji pil ke dalam mulutnya. Sing Leong masih sangsi, tanyanya, apakah pil ini dapat menyembuhkan sebagian racun dalam tubuhku? Ya, pil ini akan mengurangi sebagian penderitaanmu dan memperpanjang jarak waktu kembuhnya, kata N.I.O. Yam. Wah lantas bagaimana jika-jika engkau tidak-tidak kembali, karena khawatir tanpa pikir ia menegas. Makanya harus kau doakan aku pulang dengan selamat, ujar N.I.O. Yam dengan tertawa. Berdoa juga tidak ada gunanya, bila mana di rumah Wihuchongkan kita juga penuh pesawat rahasia dan alat perangkap, maka besar kemungkinan engkau takkan dapat kembali lagi ke sini, demikian sekiat menimbrung dengan tertawa. Betul juga, semoga nasib kita tidak seburuk ini, ujar N.I.O. Yam. Kedua orang tanya-jawab seperti main sandiwara, biarpun orang bodoh juga akan tahu apalagi Binsing Leong yang licik dan licin. Cuma dalam keadaan begini ia tidak berani bertindak jahat, katanya, di rumah Wihuchongkan tidak ada jalan di bawah tanah, biasanya beliau suka menerima tamu di ruang depan sebuah gedung di tengah taman, di bawah gedung susun itu memang ada pesawat rahasia, untuk menghindari perangkap di situ dapat ku beritahu kepada kalian, sebab pernah juga ku pergi ke sana. Meski pernah kau tipu aku satu kali, tapi sekali ini ku percaya penuh padamu, ucap N.I.O. Yam dengan tertawa. Maka bolehlah kau bicara sejelasnya, kalau bisa coba lukiskan sebuah peta. Sing Leong menurut saja ia dapatkan sepotong ranting kayu dan dilukisnya sebuah peta di atas tanah. Sesudah orang memberi penjelasan barulah N.I.O. Yam berucap dengan tertawa, Bagus, sekarang ingin ku coba secara untung-untungan, boleh kau tunggu saja di sini. Cahaya rembulan sudah redup, malam sudah hampir lalu, fajar selekasnya akan tiba. Namun hati N.I.O. Yam justru terasa gelap dan tenggelam serupa malam larut. Meski apa yang terjadi sebenarnya sudah mulai timbul di badapannya, namun apa yang muncul itu bukan cahaya terang baginya melainkan kegelapan belaka. Hubungan keluarga yang ngerati ada yang melebihi anak dan ayah, tapi kalau seng ayah saja menipunya, bahkan hendak mencelakainya, lalu kemana lagi dia akan mendapatkan cahaya terang? Untung sekarang dia didampingi seorang C Sekiat. Sekiat seperti tahu perasaannya, ia genggam merat tangan N.I.O. Yam, katanya, jangan lupa engkau masih mempunyai Ling Cici, masih ada ayah Angkat, juga masih ada Nona Leong. Mereka semua sayang padamu dengan sepenuh hati. Memang, di dunia ini terlampau banyak orang busuk, tapi engkau harus percaya, orang baik terlebih banyak daripada orang jahat Sebentar tidak peduli kejadian menakutkan apapun yang kau lihat, hendaknya engkau jangan putus asa Manusia harus tetap hidup, ingatlah kepada sana kerabat yang, benar-benar kasih sayang kepadamu itu N. I. O. yang menarik napas panjang, katanya, betul, demi Leng Cici, demi Onaliong dan demi Ayah Angkat, akan ku hadapi apapun dengan tabah Cuma engkau kurang menyebut satu orang-seorang yang telah menuntun aku keluar dari jalan sesat Siapa tanya sekiat? Iyalah engkau sendiri, kata N. I. O. yang mengkau adalah Piawkoku, juga sahabatku Malahan pernah ku sakiti hatimu, apakah Piawkoku tidak marah padaku? Dalam hati sekiat tertawa getir, jawabnya, engkau tidak berbuat sesuatu yang salah padaku, apa yang sudah lalu jangan kau sebut lagi Yang penting sekarang, ku harap apa yang telah kau katakan dapat kau laksanakan Aku tidak berani bilang takkan berduka, tapi aku berjanji pasti akan bertahan hidup dengan kukuh Kata N. I. O. yang sambil menggenggam meratangan sekiat, dirasakannya sinar matu C. sekiat penuh mengandung kekuatan mendorong Entah mengapa, tiba-tiba teringat olehnya akan Beng Goan Chiao Beng Goan Chiao tidak pernah memberi ajaran apapun kepadanya, tapi sejak dia gagal membunuh Beng Goan Chiao Dahulu ia mendapatkan dorongan semangat tak terhingga dari Beng Goan Chiao walaupun tidak diucapnya secara jelas Tiba-tiba timbul semacam pikiran yang aneh, sayang Beng Goan Chiao bukan ayahnya Namun orang yang bukan ayahnya ini bukankah terlebih pantas menjadi ayahnya daripada ayah kandungnya yang sebenarnya? Cuma sekarang ia tidak sempat banyak pikir lagi, sebab mereka sudah sampai di depan rumah Wi Hu Chong Koan Sementara itu N. I. O. Bok memang sudah berada di rumah keluarga Wi, cuma dia tidak bertemu dengan Wi Hu Chong Koan Di suatu kamar rahasia ia hanya bertemu dengan Tai Lwe Chong Koan Ustai, kepala rumah tangga istana Kejut dan girang N. I. O. Bok cepat ia memberi hormat Hamba datang terlambat mohon Chong Koan Taijin memaafkan Ustai tertawa, bukan kau datang terlambat melainkan terlalu dini ku datang kemari Ku kuatirkan urusanmu, terpaksa berangkat lebih dini dengan risiko akan didamberat long siang Cuma, ku kira Hong siang takkan tahu kedatanganku ini N. I. O. Bok memperlihatkan sikap sangat berterima kasih Katanya, Chong Koan Taijin sedemikian menghargai diriku Biarpun hancur lebur pun sukarku balas budimu Ah, kita kan saudara sendiri, buat apa bicara Sungkan, ujar Ustai Kau tahu sebab apa ku ingin cepat bertemu denganmu Mohon Taijin memberi petunjuk, jawab N. I. O. Bok Yaitu mengenai surat wasiat yang dapat kau temukan bagi Hong siang itu Tutur Ustai, Hong siang sangat senang, bahkan beliau akan tambah gembira Bila mana engkau dapat menyelesaikan suatu urusan lain dengan baik Untuk jasamu itu tentu Hong siang akan menganugerahimu Dengan pangkat sedikitnya Wakil Komandan Hong Lin Kun Tergelitik hati N. I. O. Bok oleh janji ini katanya Silakan Congkan memberi pesan, biarpun terjun ke lautan api juga takkan ku tolak Urusan ini dikatakan sulit juga tidak sulit, dibilang gampang juga tidak gampang Tutur Ustai Maksudku hendak menyuruhmu menangkap satu orang Kebat-kebit juga perasaan N. I. O. Bok Ia pikir jangan-jangan orang yang dimaksud adalah anak Yam Ia coba tanya, entah siapa yang dimaksudkan Taijin Kabarnya anakmu datang ke kota reja bersama seorang anak perempuan Surat wasiat itu juga berasal dari anak perempuan itu? Betul, apakah orang yang hendak ditangkap Taijin ialah anak darah itu tanya N. I. O. Bok Ustai tidak segera menjawab, tapi berkata pula, kau tahu siapa dia? Dia Si Liong, di dunia Kangou terkenal sebagai Si Oye Auli, jawab N. I. O. Dok Ustai tertawa, jika demikian, tampaknya pengetahuanmu terhadapnya tidak lebih banyak daripada aku Hanya sebagian saja tepat ucapanmu Dia memang betul Si Oye Auli yang akhir-akhir ini membuat tonar di mana-mana Tapi sesungguhnya tidak Si Liong melainkan Si Lian, dia adalah keturunan Lian Keng Hiau Kisah tentang Lian Keng Hiau yang jenius itu dapat dibaca dalam cerita Tiga Darah Pendekar, Gan KL Oh, dia keturunan Lian Keng Hiau N. I. O. Bok terkejut Baru sekarang ia mengerti duduknya perkara Katanya pula, pantas ia menyimpan surat wasiat Kaisar Daulu Lian Keng Hiau bersalah terhadap Kaisar Yong Ching dan dihukum mati beserta segenap anggota keluarganya Namun ada seorang putranya berhasil melarikan diri Namun begitu titah raja pada 70 tahun yang lalu itu tetap berlaku sampai sekarang Artinya asalkan keturunan Lian Keng Hiau tetap akan dihukum mati oleh Kaisar sekarang Mendengar sampai di sini, diam-diam N. I. O. yang merasa ngeri Ia pikir kiranya mereka hendak menelakai adik Leng Chu padahal lurusan sudah 70 tahun yang lalu Dan mereka tetap hendak membabat rumput sampai akar-akarnya Sungguh keji, dan entah ayah akan menuruti permintaannya atau tidak Terdengar N. I. O. Bok berkata pula Kabarnya Ubun San Chu dari Pek Cusan juga ada sengketa dengan Si O. I. A. Uli itu Ustai tertawa, berita yang kau terima ternyata juga luas Betul, memang ada maksudku sekaligus membalaskan sakit hati sahabatku terhadap Si O. I. A. Uli itu Engkau berjuang bagi Hong Siang sama juga membantuku tentu Aku pun takkan melupakan jasamu kepadaku Ah, mana berani ku harapkan apa-apa dari Taijin Ucap N. I. O. Bok dengan tertawa Asalkan Chong Kuan Taijin mau mengerjakanku sudah suatu kehormatan bagiku Apalagi urusan ini demi kepentingan Hong Siang Bagus, jadi kau terima tugas ini tanya Ustai Urusan ini sudah kulaksanakan, apakah belum dilaporkan oleh W. Chong Kuan jawab N. I. O. Bok Oh, kau laksanakan, memangnya apa yang telah kau lakukan tanya Ustai Dari keterangan anakku sudah ku ketahui jejak Si O. I. A. Uli itu, tutur N. I. O. Bok Jadi sudah kulaporkan kepada W. Chong Kuan agar mengirim orang untuk menangkapnya Kukira pagi nanti Si O. I. A. Uli dapat dibawa ke sini Mendadak Ustai menarik muka, jengeknya, hektometer Si O. I. A. Uli takkan diantar ke sini Bukan saja dia takkan datang Malahan ketiga orang yang kau kirim itu pun takkan kembali untuk selamanya N. I. O. Bok terperanjat Serunya, hah apakah mereka terterbunuh seluruhnya oleh Si O. I. A. Uli itu? Aku tidak tahu mereka terbunuh oleh siapa, pendek kata mereka sudah binasa seluruhnya Oh jadi Chong Kuan Taijin sudah mengirim orang ke sana dan telah melihat mayat mereka tanya N. I. O. Bok dengan suara gemetar Tampaknya kau sanksikan kebenarannya bukan jengek Ustai Hektometer, adalah pantas kalau W. I. H. Chong Kuan tidak tahu betapa tinggi kepandayan Si O. I. A. Uli itu Tapi dia adalah kawan baik anakmu Masakah kau pun tidak jelas seluk-beluknya? Sungguh sukar bagi N. I. O. Bok untuk menuturkan Padahal siapa namanya saja tidak pernah didengarnya dari N. I. O. Yam Dari mana dapat diketahui betapa tinggi kepandayan anak darah itu? Tampaknya antara anakmu dan dirimu belum ada kesatuan pikiran Agaknya masih banyak urusannya tidak dibicarakan terus terang kepadamu Kata Ustai dengan dingin Dengan gugup N. I. O. Bok menjawab Harap Taijan maklum Sejak keil hamba sudah berpisah dengan anak Sehingga tak berani ku jamin dia takkan bergaul dengan orang jahat Cuma setelah urusan ini selesai Sedapatnya tentu akan ku nasihati dia Air muka Ustai mendadak berubah ramah lagi Ucapnya dengan tertawa Engkau tidak perlu memberi penjelasan padaku Urusan mengenai anakmu mungkin ku tahu lebih banyak daripadamu Dengan sendirinya ku tahu juga Engkau memang setia mengabdi kepada Hong Siang Sehingga sengaja kau dusai anakmu agar bekerja bagi kerajaan Dari kuatir N. I. O. Bok berubah senang Jawabnya cepat Banyak terima kasih jika Taijin maklum akan hal ini Tubuh N. I. O. Yam yang mencuri dengar di luar bergemetar saking gusarnya Terdengar Ustai lagi beikata Tapi kalian tidak seharusnya menyingkap rumput mengejutkan ular Dan sembarangan mengirim orang untuk menangkap Siowye Auli itu Memang, begitu menerima laporan Wihuchong Kuan segera ku kirim bala bantuan ke tempat itu Akibatnya ternyata cocok dengan dugaanku Orang yang ku kirim ke sana hanya menemukan tiga sosok mayat Dan Siowye Auli itu sudah menghilang entah kemana Nyata Ustai sangat cerdik Sekaligus ia menggunakan kera halus dan keras Sehingga N. I. O. Bok dibuat sebentar takut dan sebentar senang Sekarang hatinya kembali kebat kebit Terdengar Ustai mendengus dan menyambung N. I. O. Heng, jasamu sekali ini sebenarnya tidak kecil Cuma sayang buronan kerajaan berhasil lolos Bila mana Siowye Auli itu tidak tertangkap Jasamu mungkin akan berubah sia-sia belaka Mendingan tidak jadi berjasa Bila mana Hong Siang mengusut perkara ini A. I. Sukar bagiku untuk menguraikan bagaimana akibatnya nanti Seketika N. I. O. Bok seperti kejeblos ke dalam liang es Dengan suara gemeter ia berkata Mungkin, mungkin hamba masih ada jalan lain Jalan lain apa tanya Ustai Sudah disepakati aku dan anakku akan pulang kampung halaman Biarlah jalan ini ku tempuh Tentu saja dapatku beri kelonggaran kepada anakmu Kata Ustai Cuma, kera bagaimana hukuman baginya belum dapatku katakan Menurut pendapatku, caramu ini mungkin juga sukar terlaksana Ia berhenti sejenak Lalu berkata pula Kesalahanmu terletak pada tindakanmu yang telah mengejutkan si Oye Auli itu Dia bukan orang bodoh Tentu saja terpikir olehnya anakmu yang memberitahukan tempat pondokannya kepadamu Sehingga orang datang menangkapnya Jika dia bertemu dengan anakmu dan menyingkap apa yang terjadi Kukira anakmu juga takkan percaya lagi kepadamu N.I.E. Obok juga menyadari urusan kurang sempurna Tapi sekadar mengulur waktu Terpaksa ia berkata Biarlah hamba pikirkan lagi Mungkin dapatku karang cerita yang dapat dipercaya mereka Hektometer, jangan kau kira usia mereka masih muda dan dapat kau tipu Aku tidak suka bertindak jika tidak nyata akan berhasil Ujar Ustai Dipandang orang dengan tajam N.I.E. Obok rada gugup Katanya, jika begitu Mohon tai jin memberi petunjuk Apa yang harus kulakukan tentu akan kulaksanakan Baik, terdengar Ustai berkata Menyusul N.I.E. Obok lantas menjerit aduh Keruan hal ini sangat diluar dugaan N.I.E. O. Yam dan Cho Sekiat yang mencuri dengar di luar Terlebih N.I.E. O. Yam Disangkanya Seng Ayah telah dikerjai Ustai secara keji Meski dia malu untuk mengaku Ayah lagi padanya, tapi hubungan Ayah dan Anak adalah naluri manusia, dalam sekejap itu hampir saja ia menerjang ke dalam tanpa pikir Syukurlah Sekiat sempat mencegahnya sambil berbisik Jangan emosi, dia takkan membunuh Ayahmu, tentu ada tipu musnahat tertentu Dugaan Sekiat memang tepat Belum selesai ucapannya sudah terdengar N.I.E. Obok sedang berseru Ampun Cong Kuantai Jin, selama ini aku selalu setia kepadamu Umpama anakku bersalah dapat juga ku serahkan dia kepadamu Ustai terbahak, hahaha, ku tahu kesetiaanmu, tidak ada maksud ku hendak membuat susah padamu Habis mengapa Cong Kuantai Jin menutup Hiato ku tanya N.I.E. Obok dengan ragu Kiranya Ustai hanya menutup Hiato kelumpuhannya saja dan tidak membahayakan jiwanya, suaranya tetap biasa saja Cuma Hiato mendadak tertutup, dengan sendirinya N.I.E. Obok kaget Maaf, N.I.E. O. Heng, terpaksa bikin susah padamu sedikit Ucap Ustai kemudian Tiada maksud lain ku tutup Hiato mu, hanya untuk mengurangi sedikit penderitaanmu saja N.I.E. Obok merasa bingung, pikirnya, aku menderita apa, masa perlu ditutup segala? Walaupun sangsi, ia tidak berani sembarangan tanya Dilihatnya Ustai menanggalkan sebatang ruyung lemas yang tergantung di dinding, katanya, maafkan saja, sandiwara Harus dimainkan seperti sungguhan Hendaknya N.I.E. O. Heng tahan sedikit Mungkin akan ku hajarmu hingga babak belur Cuma hiatomu sudah tertutup, tentu takkan terasa terlampau sakit Ruyung itu berbentuk sisik ikan Kalau dihajar oleh ruyung seperti ini pasti terluka parah dan sukar disembuhkan Meski diberi obat luka dan takkan sampai cacat Namun lukanya takkan sembuh dalam waktu singkat Apalagi Ustai sudah menyatakan akan menghajarnya hingga babak belur Dengan suara gemetar N.I.E. O. Bok memohon Ampun congkantai jin, sesungguhnya apa kesalahan hamba sehingga harus dihajar seberat ini? Eh, biasanya engkau cerdik, kenapa jadi linglung sekarang Ustai? Kan gudah ku katakan ku hajarmu bukan lantaran engkau berbuat salah Melainkan cuma sandiwara belaka Masa belum paham? N.I.E. O. Bok sudah dapat menduga beberapa bagian Dengan gugup ia tanya pula Maafkan kebodohan hamba Mohon tae jin suka memberi penjelasan Baiklah, jika benar engkau tidak paham Boleh ku katakan padamu Tutur Ustai dengan pelahan Maksudku akan ku gunakan dirimu menukar si O.I.A. Uli itu Wah ini, ini, N.I.E. O. Bok kebuakan setengah mati Masa kau takut? Tanya Ustai Kau takut ku hajarmu Hingga cacat atau khawatir anakmu tidak mau memikirkan hubungan ayah dan anak Lalu tidak pedulikan dirimu lagi? Demi Hong siang, biarpun jiwa hamba harus melayang juga Llah, ujaren I.I.E. O. Bok Cuma, anak hamba sudah terpikat oleh Si O.I.A. Uli itu hingga lupa daratan Mungkin dia tidak-tidak Mau mengadakan tukar-menukar Hektometer, sedikitnya care ini kan lebih baik daripada gagasanmu tadi Ustai Apapun juga dia adalah putra kandungmu Sebab itulah aku juga harus berbuat seperti sungguhan Biar dia melihat lukamu yang babak belur ini Asalkan dia masih mempunyai perasaan seorang anak terhadap orang tua Ku yakin dia takkan melihat engkau tersiksa tanpa peduli Apalagi di dunia ini masih banyak anak perempuan cantik Masa tukar-menukar care demikian takkan diterimanya Pula engkau sudah rela berkorban bagi Hong Siang Umpama gagal caraku ini juga tidak menjadi soal Karena hiatu tertutup, N.I.E. O. Bok tak bisa berkutik Ketika ruyung orang mulai menyabet Cepat ia berteriak Nanti dulu Tai Jin, akan ku pikirkan lagi upaya yang lebih bagus Ustai tertawa, ku kira tidak perlu pikir lagi Sudah ku suruh wehuchong kean pergi mencari anakmu Ku khawatir bila cari jalan lain Nanti siow ye auli itu keburu-kabur Maka jangan N.I.E. O. Heng takut Care hajarku tentu pakai takaran Takkan membuat cacat padamu Berat, segera ruyungnya yang bersisik itu menghajar sekali di punggung N.I.E. O. Bok Meski hiatu tertutup, tidak urung punggung N.I.E. O. Bok terasa sakit pedal Bahkan rasa takutnya melebih rasa sakit fisiknya Seketika ia melolong N.I.E. O. Yam tidak tega mendengarkan lagi Segera ia melangkah balik Semula ada maksudnya hendak menerjang ke dalam untuk menghentikan keganasan ustai Tapi segera terpikir olehnya pesawat rahasia di situ tak mungkin dapat dibobolnya Sedangkan ayahnya sudah rela menjadi budak kerajaan musuh Jika dia menderita juga boleh dikatakan ganjaran yang setimpal Kini hanya ada suatu pikirannya Yaitu selekasnya pulang untuk mencari Lyong Leng Chu Tentang ayah kandungnya itu akan dianggapnya sebagai sudah mati Sayang ia tidak tahu bahwa pada saat itu Lyong Leng Chu sudah berada di rumah ayahnya Tempat tinggal N.I.E. O. Bog dan rumah ustai terletak di suatu jalan yang sama Hanya terpisah beberapa rumah saja Maka ketika mereka keluar dari gang itu Seket lantas berkata Adik Yam, apakah kau mau pulang dulu? Pulang N.I.E. O. Yam menegas Pulang kemana? Ke rumah kuku, kata Seket Ia tidak bilang ayah N.I.E. O. Yam melainkan mengatakan kuku atau paman Hal ini disebabkan ia dapat memahami perasaan N.I.E. O. Yam saat itu agar tidak menyinggungnya Kening N.I.E. O. Yam bekerenyit Katanya, urusan sudah selesai Untuk apa aku pulang ke sana? Tempat yang kau maksudkan ini adalah tempat yang paling memuakan bagiku Selamanya aku takkan pulang lagi ke sana Kukira urusan belum lagi selesai, ujar Sekiat Meski kau muak terhadap tempat itu, tapi di sana mungkin ada seorang yang ingin kau temui Karena pikiran lagi kacau, seketika N.I.E. O. Yam tidak dapat menangkap arti ucapan Sekiat Disangkanya yang dimaksudkan ialah Bin Sing Leong Hiatu Bin Sing Leong tidak perlu kubuka sendiri Apa yang kukatakan itu hanya untuk menggertaknya saja, katanya Kemudian, pil yang ku cekoki dia juga cuma daki yang ku pelintir dari tubuhku untuk menipunya Tidak nanti dia mati Sekiat tertawa, haha, bagus sekali caramu menakuti dia sebelum mendapatkan obat penawar darimu Selama tiga bulan ini dia pasti tak bisa tidur nyenyak dan makan enak Cuma Cuma apa tanya N.I.E. O. Yam Cuma yang kumaksudkan bukan dia, kata Sekiat Selagi N.I.E. O. Yam hendak tanya siapa yang Dimaksudkannya tiba-tiba dilihatnya langkah Sekiat dipercepat dan sekaligus berlari ke depan rumah ayahnya Serta menggapai padanya sembari memberi tanda lagi agar jangan bersuara Lalu mendahului masuk ke sana dengan melintasi pagar tembok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!